Halo guys apa kabar jumpa lagi dengan Cindy's kitchen kali ini Cindy's kitchen akan mempersembahkan menu diet creamy kolak pisang yang enggak bikin endut siapkan mangkok stainless steel gelas dua pisang yang sudah berbintik karena kadar gulanya tinggi ya yang sudah berbintik susu kedelai tanpa gula dan sendok buat memotong pisang agar bisa setengah hancur caranya kupas pisang potong-potong dengan sendok kenapa harus dengan sendok agar gulanya bisa cepat larut ke dalam susu kedelai kenapa ya guys kita memilih pisang yang sudah berbintik karena pisang sudah berbintik kadar gulanya lebih tinggi dan akan mampu memberi rasa manis pada susu kedelai yang tanpa gula takar susu kedelai dalam satu gelas dan tuang ke dalam mangkok isi potongan pisang untuk mendapatkan coklat pisang yang creamy satu gelas susu kedelai untuk dua pisang kemudian aduk aduk selama tiga melit agar gula pisang agar gula pisang lebih larut ke dalam susu kedelai nah tuh udah mulai kelihatan creamy nya kan guys aduk terus terus dan terus sampai creamy nya kelihatan kemudian tutup rapat dan masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit minim 30 menit lebih dari 30 menit lebih bagus nah 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 satu jam kemudian keluarkan creamy kolak pisang dari dalam kulkas dan tuang ke dalam mangkok dan siap untuk dihidangkan nah lihat guys creamy nya menggoda kan creamy kolak pisang ini sangat cocok untuk berbuka puasa atau dessert di siang hari ketika hari sedang terik teriknya jangan lupa subscribe ya guys like nya komen nya dan sharing nya terima kasih telah menonton video saya dan selamat mencoba subscribe 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 Terima kasih.